hai 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 Oh manching iya panci yang mana mau pakai panceng mau ditangkep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun kali ini saya me-vlog di pedesaan ini adalah berada di desa Nagasari camatan Serang Baru kabupaten Bekasi depan saya ini ada musola ciri khas orang kampung musolanya kecil tapi sangat bersih rapih pokoknya indah ya dalamannya pun sangat luas oh iya teman-teman untuk masyarakat mayoritas daerah sini adalah bertani kelihatan ya yaitu kedengeran adalah mesin traktor dan di sebelah kiri sepertinya ada tempat penggilingan padi ini kondisinya ya ini sekitar jam setengah sepuluh kedengeran suara burung yang masih alami ataupun berada di alam liar dan lihat di atas ada pohon angka dengan buah yang sangat lebat ini ya rumah-rumah penduduk masyarakat sekitar sibuk ngontrol 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 kampung iya ngadam ya bu ya ibunya lagi pada ngobrol samping ini masih ada toko kayu rumah khas orang Sunda masih begitu terjaga di sini kampungnya sangat alami kita coba lebih cepat ya karena ini udah siang sibuk kelihatan rumah-rumahnya masih ciri khas dan yang lebih enak lagi di sini masih sangat sejuk ini sekitar jam sepuluh tapi ini di jalan masih dingin ya matahari terkena pohon-pohon balik bu pulang jalan kampung yang sudah di beton ini ya rumah yang sangat asri rindang cuk sekali dan di sampingnya halamannya masih sangat luas itu juga ini rumahnya rumah-rumah orang kampung dengan halaman yang sangat luas ada yang jemur burung burung perkutut itu ada adeknya ayo mas omong oh kampung jerget ini beginilah hidup di desa ya alamnya masih sangat segar sekali dan kecuk rumahnya masih sangat jarang tapi pohonnya masih banyak tapi jangan khawatir jalannya udah halus lihat gak becek rumahnya sangat jarang itu satu dan itu satu masih sangat berjauhan ketemu dengan ibunya yang habis ngirim bu mari bu iya gak apa-apa dan ini rumah yang sangat sangat apa sangat asri bersih tapi begitu sangat rindang banyak pohonnya lihat rumah himbian orang kota ini kanan kirinya persawahan juga belakang tuh iya bu ayo kita ngebut ini ada mamangnya mam ayo 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 kemana raksok oke suara bajak traktor masih sering kita dengar kalau dari sini dan itu ada domba satu ekor anaknya terjebit tali aduh 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 dan daerah sini selain ibo itu anaknya kena tali tuh pinggiri ini pohon cati udah mulai besar dan pohon catinya itu sangat luas tuh semua pohon cati tuh belakang belakang itu pohon yang memiliki nilai jual yang lumayan tinggi dan ini persalahan yang belum dibacak di sampingnya ada rumah-rumah warga nih aduh rumah dengan halaman yang sangat luas nih beda kalau di kota lahanya sempit dan terbatas di kampung itu lamanya sangat luas dan di depan ada musola teh selain bertani juga masyarakat ini berjualan dengarkan dulu kokok ayam dan di di ujung ini terakhir ada rumah sangat megah itu kelihatan dari sini rumahnya sangat kokoh lihat ya Allah di kampung dengan rumah seindah itu ya berlantai dua sambilnya pohon mencati pasti sangat menyenangkan kelihatan Tidak